Halo semuanya, jadi sekarang kita sudah pulang dan tadi kalian sudah lihat kan kalau di lingkungan kita sedang membuang, eh sedang ada program untuk pembuangan furniture atau barang-barang yang sudah terpakai gratis di jalan. Dan tadi saya strolleran sama Adam, terus saya lihat ini keranjang rotang, keranjang, ember buat ngepel, keranjang, pot bunga, pot bunga. Dan ini yang tadi paling headbring ya, ini saya bawa nih rak. Nemu guys di jalanan, lumayan daripada beli ya, lumayan juga beli. Nah jadi tinggal dicuci, bersihin pakai sabun, nanti bisa dipakai. Halo semuanya, kalian bisa lihat seperti inilah sampah-sampah perabotan yang sudah tidak terpakai lagi dan mereka buang di depan jalan sini ya. Jadi untuk event pembuangan perabotan ini, kalau nggak salah itu setahun dua kali atau setahun sekali. Nah jadi dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat, untuk membuang perabotan-perabotan yang sudah tidak terpakai lagi. Dan kalian bisa lihat di sini kan, banyak juga tuh lihat perabotan yang mungkin sepertinya kalau untuk kita di Indonesia, Wah masih bisa di-recycle atau digunakan lagi. Tapi kalau di sini mereka sudah mau upgrade perabotan, yaudah dibuang aja gitu. Dan untuk kita kalau memang, apa namanya, berminat kita boleh ambil. Sebelum esok harinya nanti akan ada mobil yang membersihkan atau mengambil semua sampah-sampah ini di dalam truknya. Untuk informasi tambahan, bahwa event ini untuk sekelompok orang memang sudah ditunggu-tunggu dan sudah dinanti. Jadi mereka sudah tahu di distrik apa saja yang akan ada program pembuangan furniture ini. Dan mereka akan standby, jaga dari pagi sampai mobil yang akan mengangkut barang-barang ini membawanya. Jadi mereka sudah mengklaim ini di area ini milik si A, si B, atau si C gitu. Dan sepertinya ini sudah dijadikan ladang bahan bisnis bagi sekelompok orang tertentu. Makanya kalau kita mau ambil-ambil dan kita lihat ada orang, gak bisa sembarangan. Karena mereka akan melarangnya juga gitu. Well, semuanya bagaimana menurut kalian tentang tayangan pembuangan sampah perabotan di kota Budapest, Hungaria kali ini? Sangat menarik banget kan? Kalian dapat melihat sisi lain kehidupan di kota Budapest, Hungaria. Yang sangat berbeda sekali dengan kehidupan kita di Indonesia. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat, informasi, dan wawasan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.